5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 7 nih tentang kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain Khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang pecahan Mari adik-adik kita belajar pecahan bersama-sama dengan penuh semangat ya Adik-adik masih ingatkah kalian tentang pecahan setengah, sepertiga dan seperempat? Yuk kita ingat kembali ya tentang pecahan setengah Nah coba adik-adik masih ingat ya Satu, benda yang utuh jika dibagi menjadi dua bagian yang sama besar Maka masing-masing bagian ini disebut dengan setengah Tapi kalau dibagi dua tapi tidak sama besar ini bukan setengah Lalu adik-adik setengah itu dilambangkan seperti apa? Nah setengah itu lambangnya satu garis dua Atau dibaca setengah atau satu per dua Berikutnya adik-adik Nah disini ada puding ya Siti memotong kue pudingnya menjadi tiga bagian sama besar Maka masing-masing bagian itu nilainya adalah satu per tiga Nah satu per tiga itu jika dituliskan itu menjadi seperti ini Satu garis tiga Garis ini dibaca per Jadi ini dibaca sepertiga atau satu per tiga Seperti itu Masih ingat ya di pembelajaran subtema satu dan subtema dua sudah kita bahas Nah setelah mengaji dan belajar Siti dan keluarga itu menikmati kue Ibu menyiapkan kue martabak Nah ibu memotong setiap kue menjadi empat bagian yang sama besar Nah disini kuenya dibagi menjadi empat sama besar Maka masing-masing kue itu satu per empat bagian ya Satu per empat bagian karena kue ini dibagi menjadi empat bagian sama besar Nah adik-adik Suatu benda jika dibagi menjadi empat bagian sama besar Maka masing-masing benda itu akan dinyatakan dengan pecahan seperempat atau satu per empat Nah kalau ditulis seperti ini Satu garis empat Dibacanya seperempat atau satu per empat Nah sekarang Kak Citra punya gambar ini nih adik-adik Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama besar Ini dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar? Ya dibagi menjadi dua bagian sama besar Satu bagian itu bertanda X ini Bertanda silang Menyatakan pecahan berapa adik-adik Karena yang diberi tanda X atau silang hanya satu Dari dua kue yang ada Maka yang bertanda X ini dinyatakan dengan pecahan satu per dua Seperti itu adik-adik Lalu kita lihat gambar berikutnya Ada biskuit nih adik-adik atau kue lagi Banyak kue ada berapa adik-adik? Ya banyak kuenya ada dua Lalu satu kue yang bertanda X itu menyatakan pecahan berapa? Yang bertanda X itu hanya satu dari dua kue yang ada Berarti kue ini bisa dinyatakan dengan pecahan satu per dua Kita lihat gambar berikutnya Ada puding dibagi menjadi tiga nih Sebuah kue dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan Karena yang bertanda X itu hanya satu dari tiga bagian yang ada Maka yang bertanda X ini dinyatakan dengan pecahan satu per tiga Satu bagian dari tiga bagian yang ada Lalu ada gambar kue lagi adik-adik Lalu ada gambar kue lagi adik-adik Nah banyak kue itu ada berapa adik-adik? Ya ada tiga juga Satu kue itu bertanda X Maka menyatakan pecahan berapa? Yang bertanda X hanya satu berarti Dari tiga bagian yang ada bisa dinyatakan dengan pecahan satu per tiga Mudah sekali ya adik-adik ya Kita lihat nih soal berikutnya Sebuah kue dibagi menjadi berapa bagian ini adik-adik? Ya dibagi menjadi empat bagian yang sama besar Satu bagian itu bertanda X menyatakan pecahan Nah karena hanya ada satu bagian yang bertanda X dari empat bagian yang ada Maka disini menyatakan pecahan satu per empat Gambar berikutnya Gambar berikutnya Banyak kue ada berapa? Ya disini banyak kuenya ada empat Lalu satu kue diberi tanda X Maka menyatakan pecahan berapa? Yang diberi tanda X hanya satu dari empat bagian yang ada Maka pecahannya itu satu per empat Nah adik-adik disini coba nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing Nah yang pertama yang dimakan tikus itu yang bertanda silang ini Hanya satu dari tiga bagian yang ada Kalau dinyatakan dalam pecahan roti yang dimakan tikus ini hanya satu per tiga bagian Lalu kue yang dimakan kucing itu hanya satu dari dua bagian yang ada Maka bisa dinyatakan dalam pecahan setengah atau satu per dua Lalu kucing memakan satu bagian dari empat bagian kue yang ada Maka satu bagian yang dimakan kucing ini nilainya adalah satu per empat Lalu tikus memakan satu biskuit dari empat biskuit yang ada Maka satu biskuit yang dimakan oleh tikus ini nilainya adalah satu per empat bagian Karena yang dimakan hanya satu dari empat biskuit atau kue yang ada Kita lihat disini kue atau biskuit yang dimakan oleh kucing Hanya ada satu dari dua bagian yang ada Maka satu bagian yang bertanda X ini nilainya adalah setengah atau satu per dua Adik-adik disini ada tiga gambar semut nih adik-adik Ya seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik Disini ada tiga ekor semut Kalau seekor itu kan satu Berarti seekor semut itu kalau dinyatakan dalam pecahan dari semua kumpulan semut ini ada berapa Berarti ya ada satu per tiga pecahannya Ada seekor semut dari tiga semut yang ada Kita lihat nih soal berikutnya adik-adik Ada gambar dua ekor semut nih adik-adik ya Nah seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik Ya pecahan satu per dua atau setengah Karena seekor semut berarti satu dari kumpulan semut berarti kumpulan semutnya ada dua berarti dapat dinyatakan dengan pecahan satu per dua atau setengah Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik ada empat semut ya Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Ya pecahannya adalah satu per empat Karena seekor semut berarti satu Dari kumpulan semut kumpulan semutnya ada empat Berarti satu semut ini dinyatakan dengan pecahan satu per empat Kita lihat soal berikutnya ada belalang nih Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Kalau seekor belalangnya berarti satu Dari kumpulan belalang yang ada Kumpulan belalang yang ada ada dua Berarti satu belalang ini bisa dinyatakan dengan pecahan setengah atau satu per dua Lalu berikutnya adik-adik ada tiga belalang Nah seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Seekornya satu dari kumpulannya ada tiga Berarti satu ekor ini bisa dinyatakan dalam pecahan satu per tiga Nah adik-adik mari kita warnai gambar di bawah ini sehingga menunjukkan pecahan Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru Lalu beri warna merah untuk pecahan setengah Dan beri warna hijau untuk pecahan satu per tiga Dan warna kuning untuk pecahan satu per empat Ini gambarnya adik-adik Kalau Kak Citra warnai mana sih yang setengah Mana yang satu per tiga Mana yang satu per empat Dan mana yang utuh Nah ini jawabannya Yang merah ini menunjukkan pecahan setengah Karena benda itu dibagi menjadi dua sama besar Ini dibagi menjadi dua sama besar Ini juga adik-adik ini juga sama besar Ini juga sama besar kalau dibagi menjadi dua Nah yang utuh itu yang berwarna biru Berarti tidak dibagi Lalu yang satu per tiga itu berarti dibagi tiga menjadi sama besar Nah ini dan ini adik-adik Yang hijau ini pecahan satu per tiga Lalu yang warna kuning ini adalah pecahan yang menunjukkan satu per empat Karena dibagi menjadi empat bagian yang sama besar Nah ini Kak Citra kenapa ini tidak diwarnai kuning Ini kan bisa satu per empat Eh jangan lupa adik-adik Suatu benda dikatakan pecahan satu per empat Itu jika dibagi menjadi empat bagian sama besar Tapi kan ini tidak dibagi menjadi empat bagian sama besar Ini besar, ini besar, ini kecil, ini kecil Berarti ini tidak satu per empat bagiannya masing-masing Jadi ini tidak diwarnai Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya adik-adik Nah tadi kan bermain berburu hewan Nah sekarang kita belajar nih tentang bentuk pecahan dari hewan-hewan dari kumpulannya adik-adik Yang pertama nih gambarnya Pak Tony menangkap seekor rusa Seekor rusa dari kumpulan rusa di samping ini Dapat dinyatakan dengan pecahan Karena disini ada tiga ekor rusa Dan yang ditangkap Pak Tony itu hanya ada satu Maka satu ekor rusa dari kumpulan ekor rusa yang ada Bisa dinyatakan dengan pecahan satu per tiga Karena yang ditangkap hanya satu dari tiga rusa yang ada Lalu yang kedua ada kelinci Nah disini ada dua kelinci adik-adik ya Pak Ahmad menangkap seekor kelinci Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Seekor kelinci itu berarti satu Ya dari dua kelinci Maka satu ekor kelinci itu dianggap satu per dua bagian Atau satu kelinci dari dua kelinci yang ada Lalu berikutnya adik-adik Pak Mahmud menangkap seekor ayam Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Nah kumpulan ayamnya ada empat Hanya ada seekor ayam dari kumpulan ini ya Yang ditangkap oleh Pak Mahmud Berarti satu ayam dari kumpulan yang ada itu bisa dinyatakan dengan pecahan satu per empat Berarti yang ditangkap satu bagian satu ayam dari empat ayam yang ada Selanjutnya ada gambar kucing nih adik-adik Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Nah karena banyak kucingnya ini hanya ada satu Kucing abu-abunya hanya ada satu dari dua kucing yang ada Maka kucing abu-abu ini dapat dinyatakan dengan pecahan satu per dua Soal berikutnya adik-adik Pak Somat memiliki dua ekor kambing Seekor kambingnya dijual Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan Maka pecahannya adalah satu per dua Karena satu ekor kambing yang dijual dari dua ekor kambing yang ada Mudah ya adik-adik ya Nah pasangkan antara pecahan dan gambar yang sesuai Nah gambar yang pertama adik-adik ada dua kue Maka satu kuenya dimakan berarti diberi tanda silang Berapa kue yang dimakan kalau dinyatakan dalam pecahan Ya ini adalah setengah Lalu disini ada empat biskuit dan dimakan satu Berarti satu biskuit dari semua kumpulan biskuit yang ada Itu adalah satu per empat Lalu ada gambar pizza ya Dibagi empat Satu pizza dimakan Berarti satu bagian pizza ini dari semua bagian yang ada Itu nilainya adalah satu per empat Lalu ada kue lagi ya Kue ini dibagi menjadi tiga bagian sama besar Dimakan satu Maka satu kue ini yang dimakan Itu sama dengan satu per tiga bagian Jadi yang dimakan hanya satu kue dari tiga bagian yang ada Berikutnya ada kue puding juga dibagi menjadi tiga Lalu dimakan satu Berarti satu bagian ini dapat dinyatakan menjadi pecahan satu per tiga Lalu ada sandwich ya Adik-adik atau kue lapis disini Ada empat Nah satu dimakan Berarti yang dimakan ini nilainya adalah satu per empat Karena yang dimakan itu hanya satu dari empat kue yang ada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema tujuh Subtema tiga Khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang pecahan Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih